Ini sini sini Udah Sini Mas Sabar 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 Tidak sabar bang Tau tuh gue nunggu Lu ngeliatin kum Ya Sini 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 Senpai Weh Senpai Lu Perlu Mana Bisa ga? Berapa ini paspornya Sini Ayo Ayo saya ke Senpai Oke 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 Bang Mungkin bisa diketahkan Bang bagaimana Soma si tersebut Di layanan Untuk video sosial Pak Ya Baik Jadi Teman-teman Kenapa ada Video Soma si Tersebut Jadi sebelum saya upload Sebelumnya saya udah mencoba untuk berhubungi Andre Tetapi Tidak ada respon sama sekali Saya sudah coba WA Sudah sempat telepon Tidak ada jawaban sama sekali dari Andre Karena memang tujuan saya untuk Membahas masalah direct license untuk performing right Jadi selama ini tidak ada bahasan sama sekali ke saya Tidak ada bahasa basi atau kabar apapun Itu sudah lama ya mungkin teman-teman tahu dari dulu Sebetulnya saya tidak mempermasalahkan ini Tetapi Beberapa teman-teman posisi lain itu mendorong saya untuk Supaya Saya berani untuk Melarang Karena memang Disitu ada hak saya Ya Jadi Ada hak intelektual Bagaimana hak itu sudah melangkat dalam saya yang sebagai pemilik lagu tersebut Jadi Jadi Memang Saya Hanya untuk Andre dan Stinky Kalau teman-teman lain mungkin ini ya silahkan aja ya Tapi memang harus Intinya adalah mungkin lebih ke izin ya Izin dulu Karena kan sekarang itu sudah ada aturan yang sudah berlaku Kenapa banyak teman-teman musisi pengarah lagu composer yang Mulai speak up Karena memang selama ini Aturan-aturan itu belum Peraturannya belum terlalu Mateng ya Baru sekarang-sekarang ini Teman-teman musisi yang pengarah lagu khususnya bisa berani untuk speak up Karena memang Sekarang pun lagi masih Masa penggodokan untuk peraturan itu Dan Kita berani karena memang Seharusnya sudah dicerapkan Untuk performing light untuk direct license itu Sudah lebih Stinky dilarang ya bang? Untuk membawakan Iya Andre dan Stinky Bang Tapi dalam penguatan lagu Kalau yang saya dapat informasi bahwa Khusus untuk lagu mungkin kah ya Ya Nah itu Ada andil juga bang dalam arti Secara legal juga sudah dicatakan kita Bahwa Abang berdua dengan Pak Irwan Apakah benar seperti itu bang? Kalau secara legal ya Gimana ya Ini di Kalau secara penciptaan Untuk pembuatan itu Gula dikankan saya itu 85% Ya jadi irwan itu partnya Hanya bagian Kalau ku sayang Selalu ku jaga Tangan ku lepas lamanya Biarkan lah Sampai itu aja Ya Apa Hilangkan lah keraguan Muluk pada diriku di saat Ku jauh darimu Ya mungkin teman-teman bisa nilai Itu berapa persen Kalau dilihat dari satu lagu itu Menurut teman-teman musisi lain itu Hanya 10% Jadi Lagu saya Mungkin kali ini ya Boleh dibilang 90% Yang bagian empatnya irwan 10% Di dalam unang-unang sendiri kan Itu menjadi satu Menjadi kesatuan Satu menjadi kesatuan Saya gak tahu Tidak ada unang-unang Bisa itu juga penyakit Bahwa Rangkaian tersebut Satu menjadi satu Jadi Kalau istilah persenan Mungkin Di bagian Kalau Dinyanyikan Yang gak boleh Berarti tidak boleh Dinyanyikan yang bagian part yang khusus Ya Ya Kalau Yang saya mau begitu Kalau memang irwan Masih mau membawakan Silahkan bawa Yang bagian part ini aja Bagian bridge-nya ya Kalau khusus saya ini Silahkan Karena dari song Pertama sampai rap itu Itu Karya saya Berarti sejauh ini Royalty Dia tidak membayangin Berdapat maka Kira Kalau di media ini Berarti masih terbuka Ehm Untuk siapa nih Untuk Andri Untuk Abang Gantaran yang nyilang mungkin kan Dari Stinggi Dan Andri Ya Dari Andri sudah jelas Selama ini Gak ada konfirmasi saya Ehm Sudah lama sekali ya Jadi kan Saya itu dari album 1-5 Bergabung di Stinggi Kemudian album 6-7-8 Saya sempat keluar Dan gabung kembali Dengan vokalis baru Ari Nah setelah itu Jadi selama Selama saya tidak bergabung ya itu Mereka membawakan Lagu Mungkin kan Gak ada Apa namanya Gak ada Gak ada Pembicaraan dengan saya Seperti yang tadi saya bilang dari awal Sebetulnya saya gak mempermasalahkan itu Tapi karena memang Teman-teman mendorong Karena disini ada hak Dan Wajiban Hak moral ya Jadi Saya berikan diri Untuk Membuat video Sumasi tersebut Sebetulnya kesepangatan Bersedia Masih itu Sebagai seorang pengetah lagu ya Artinya kan Mesti Ketika lagu itu Menyanyikan Mesti itu Ada Maksudnya 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 Dari awal Sebetulnya Dari awal Baik-baik saja Tapi memang secara Peraturan itu Kembali lagi ke Dari Jadi harus ada Ada hak Harus ada Kewajiban Dari siapapun yang menyanyi kepada Pengarah Selama itu ada izin Ya Di sini saya menekankan lebih Kepada Andre dan Stinggi Nah terus Ada hal lain juga yang membuat saya berani untuk Membuat video karena Saya sebelumnya masih tergabung Dalam Stinggi Belum lama ini kan Saya Rehat Saya rehat Istirahat karena ada sakit Nah jadi Dari pihak Stinggi itu bilang Udah Lu istirahat aja Tapi nanti Ketika Stinggi ada acara Nanti kita kasih Apa Ada kebijakan lah Mereka kasih sedikit Nah itu Itu di luar dari Di luar dari Di luar dari Hanya kebijakan dari Stinggi aja Dan itu pun juga berlaku Belum begitu lama Baru Baru ada Beberapa kali Dan secara nominal memang Itu Jauh ya Menurut teman-teman itu Boleh dibilang Enggak layak Untuk Nilainya Tapi kembali disini saya Tidak Tidak bicara tentang uang Bicara tentang hak Dan moral Karena memang Disitu ada Ada hak yang Yang harus saya terima Bicara hak yang Harus diterima kan Katanya Irwan itu Stinggi selalu Memberikan royalti Gitu kepada pengendam Nah ini larinya Maksudnya Somasi ini Hanya pelarangan kah Atau mungkin Karena ada sebab-sebab lain Tidak Saya juga sempat baca Seperti itu Irwan bilang Selama ini Stinggi Memberikan jatah Itu bukan selama ini Jadi Belum lama ini Hanya beberapa kali Kalau selama ini Saya udah Udah nerima Sejak saya keluar dari awal Dari album 678 Tapi saya gak Gak mendapatkan apa-apa Sama sekali Nah Abung 678 Saya gak dapat apa-apa Terus Sebenernya saya gabung Saya memang gak Mempermasalahkan Nah ketika Ketika Tentang daerah Hasil sudah naik Teman-teman saya mendorong Untuk Berani maju Berani tampil untuk Speak up Baru saya Buat Video Somasi tersebut Mas Mas Pas yang Somasi ini keluar Muncul video Andre ya Dengan Main piano Dengan Dengan Sudah liat lu mas? Belum Belum Baru denger-dengar aja Teman bilang Saya gak tau maksudnya apa Mungkin ada Ada maksud sendirah juga Saya gak ngerti ya Cuman yang pasti Saya disini Dengan adanya Video ini Saya berharap Dari Andre dan teman-teman Stinky mungkin Tersedia Untuk Mediasinya Jadi Apa namanya Enggak Enggak hanya Enggak hanya Sekedar saya Buat video Tapi Mereka gak ada Sampai-sampai Sekali Saya sih berharap Disini Untuk Untuk Apa namanya Merapikan Ini aja Merapikan admin Yang administrasi Untuk Masalah hak Dalam Performing Itu aja Berarti setelah Asom masih terbuka Memang gak ada komunikasi bang Seperti apa Setelah Asom masih terbuka gitu Di media sosial Dari pihak Stinky Ada komunikasi kah Untuk membahas masalah ini Dan Tadi belum menjawab bang Soal ini larinya mau kemana nih Larangan aja kah Atau memang Ada tuntutan Soal royalty Sebentar ini Hanya larangan aja Ini memang Saya sudah ada pembiciran sebelumnya Dengan Irwan Untuk Masalah Performing Right ini Saya pernah Bicara dengan Irwan Untuk Saya minta untuk Ada direct Laksensi langsung saya Selama ini Kan Gak ada Hanya Beberapa kali Irwan kasih Beberapa kali Event Itu saya dikasih Memang betul Tapi jumlahnya Seperti yang sering saya katakan tadi Gue dibilang Menurut teman-teman saya juga Bicara lah ya Jadi saya sempat bicara dengan Irwan Bisa gak sih Kalau Kita negosiasi Waktu itu Saya minta di Gak besar sebetulnya Ini kan angkanya Sebetulnya besar Saya hanya pengen Pengen ada Tanggung jawab aja gitu Nah saya minta waktu itu Hanya 2% Dari setiap Mereka tampil Event Kalau Dari Mas Irwan pribadi sih Ya udah Masalah Oke gak apa-apa Tetapi Berkiruan Menganyakan kepada Nono dan Hedi Dan ternyata Hedi dan Nono Tidak setuju Dengan Angkasi gitu Ya Itu juga sih Yang membuat saya tidak Apa-apa ya Kenapa gak setuju gitu Padahal kan Sebetulnya Yang membayar ini Bukannya Stinky Atau Andre Tapi yang membayar ini kan Performing right ini Yang membayar Si penyelenggara itu sendiri Nah itu saya heran Kenapa pak pak Saya minta hak saya Dari Bukan mereka yang Mengeluarkan uang Bukan mereka membayar Di sisi lain kan Yang membayar Harusnya itu Penyelenggara Yvon kan Nah tetapi mereka Tetap Enggak terima gitu Mungkin mereka Enggak kurang paham Atau kurang mengerti Saya juga gak tau ya Saya udah ajukan seperti itu Dan temen-temen Stinky Masih tetap Enggak terima Untuk saudara-saudara sendiri Sampai sekarang Belum ada respon Bang tapi sejauh ini Sempet nyari tau gak sih Berapa pengasukan royalty performance Like dari lagunya Mungkin kain itu Belum Belum Saya belum Belum coba cari tau Sementara saya coba Untuk pelarangan dulu Pelarangan dulu Supaya nanti Kedepannya lebih rapih lagi Itu aja Berarti ini bukan bicara Soal royalty performance strike Atau mungkin seperti apa Hanya pelarangan aja Untuk melakukan lagu Stinky Ya pelarangan Sebenarnya saya larang Supaya nanti Lebih rapih lagi Dari pihak Andre Atau pihak Stinky Jadi Kita lakukan dari License tadi Jadi Benar-benar Jalan gitu Aturannya Dari license Jalan Dan performing rate Disitu Kelihatan Dilakukan Jadi ada Solusi itu aja Jatuh tempo somasi Sampai kapan? Gimana? Jatuh tempo somasi Sampai kapan? Jatuh tempo somasi Seperti yang saya bilang Wartunya tidak bisa dikumpulkan Selama mereka gak ada respon Ya berarti mereka kan Gak peduli Selama mereka gak respon Ya Mungkin saya Akan Diskusi dengan teman-teman Langkah berbeda seperti apa Mungkin nanti ada tahap lain-lagi yang Lebih menguatkan pelarangan tersebut Pak Ingin confirmasi nih Bang Kan dari pihak sana mengatakan Bahwa tadi abang bicara Bahwa nunggu respon ya Nah tapi pihak sana mengklaim bahwa Paskah dari abang upload video Kemasukan juga tersebut Pertemanan mereka di abang Eh dengan abang kita di Instagram Di sosial media itu Sudah kutih Sudah di abang itu Nah saat dia Abang juga hanya sekedar di bajas aja Tapi tidak ada respon Membalas Rehab Kenapa Padahal sebelumnya kan Sempat ngobrol Ya kan Itu hanya Andre Hanya Andre aja Andre Saya WA Kalau teman-teman setinggi masih ada Kehubungan masih baik Cuma ini kan masalah Enggak ada premium Enggak ada masalah pribadi Hanya Sisi bisnisnya aja disini Hanya Sisi untuk Ya kita gak mau Gak munafik ya Dari Setiap performance itu kan Ada bisnisnya Nah itu setiap Pengarah melakukan Itu aja sih Yang ditekankan disini Tapi penyampaian dari rekan setiap Bahwa Komunikasi dengan Pak Haji Andre Juga Pak Haji Andre Yang tidak respon Karena masih berpikir Itu lakukan berdua Diciptainya Jadi ya tidak Dia tidak berhenti Serius gitu Karena memang Diciptainya Terhitungnya dua Kalau gak gantus Udah Memang berdua Tapi kan Tapi kan Terbagi kan Saya 90% Beruang 10% Gitu Jadi Disini saya punya hak Hak yang Terkait Dalam diri saya Ya Jadi saya berani Karena memang Dalam aturan itu Ya Saya punya hak Klaim dari pihak sini Bahwa Sudah menyanyikan Lalu Bahwa Apa yang sudah Dapat Sekarang teman-teman bisa Nilai lah Dan Harga segitu Apakah itu Layak Atau tidak Jadi Menurut teman-teman Sisi lain Untuk nilai segitu kan Sangat Layak Lebih sekali Sementara mungkin Sahara Andre bisa banggung Dengan Bandaronya Andre Ya Kita tahu Nilai Berapa Begitupun Setinggi Setinggi juga Apa namanya Rate nya mungkin Sekitar 50 ke atas Ya mungkin teman-teman bisa nilai Dengan Dengan Dua yang kasih Bapak-bapak seperti itu Apakah Anas itu aja Masjid Masjid Tapi selama ini mendapatkan proyelfi Mungkin kan Mbak Andre Yang membawakan Strum yang mungkin kan Dibuat Ya Gak, gak apa-apa Ini kan saya baru ikut pelarangan 30 Desember Mungkin Belum kuat Karena ada beberapa hal Yang belum saya Beberapa tahapan Yang belum saya jalani Ya Nanti saya juga Tidak dengan teman-teman saya juga didukung support teman-teman yang lebih mengerti tentang 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 peraturan segala macam ini saya didukung teman-teman nanti saya akan diskusi dengan teman-teman saya untuk langkah-langkah selanjutnya seperti apa supaya benar-benar video saya ini tapi selama ini dapet royalti dari lagu Mungika berapa sih bang kalau boleh tahu dari mana dari keseluruhan dari Mungika mungkin yang masuk ke abang gitu setelah tidak disini atau dari Mungika atau dari mana dari keseluruhannya Cik Bang dari LMK maupun dari STG ya kalau dari STG kan tadi saya sudah bilang ya selama ini yang terakhir ini hanya dari 20-20 sampai 5 hari sudah per event per event ya kalau mungkin ada beberapa kalau semacam-macam royalti dari digital segala macam itu ada dan nilai juga ada terus kenapa di sini saya berani bersuara juga mungkin dari LMK dan LKN saya merasa nilainya memang kurang layak dan memang ada kurang kasparan LMK dan LKN ini makanya teman-teman musisi lain juga sekarang lagi mencoba untuk memperjuangkan teman-teman pencipta lagu haknya diperjuangkan makanya kemarin dari teman-teman aksi itu mereka sempat merapat dengan apa namanya Pertama Muldoko ya selaku staff kepresidenan untuk membahas tentang performing right ini nah jadi disini teman-teman musisi teman-teman pengaruh juga punya kesempatan punya harapan yang lebih bagus karena memang teman-teman aksi ini sudah memperjuangkan untuk hak yang akan yang harus diterima setiap pengaruh lagu dari semua pelaku bisnis khususnya penyelenggara event ya karena memang yang kewajiban lomba ini penyelenggara event Bang kalau boleh tahu itu 250 sambil 500 itu sejak akan menginter event itu royalti soal lagu mungkin kan itu tadi sejak saya rehat 2000 belum lama belum lama masih 2023 itu pun juga masih bisa dihitung dengan jari berapa kalinya belum apa belum banyak karena Stinky kan saat itu masih masih apa namanya masih ada pergantian beberapa personil dan ketikapun saya sedang rehat kalau Stinky juga gak ada kabar saya kalau mereka sedang mencari vokalis baru saya juga kaget saya lihat di Instagram oh ini ada audisi untuk vokalis saya gak dapat kabar itu satu ya kedua ketika mereka kontak dengan label baru itu pun saya gak dapat kabar nah itu juga poin yang membuat saya berani untuk bersuara untuk membuat video soal masih berseru Bang setelah pelarangan masih dapet bukti gak sih kayak Stinky dan Nantri masih bawain lagu mungkin kan? ada 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 Stinky kan kemarin ya mereka tanggal 1 mereka nunggu dan itu itu memang mereka masih kirim saya mereka masih transport sederhana 500 menit karena memang pelarangan ini juga seperti yang tadi saya bilang belum kuat ada beberapa tahapan yang saya harus lakukan supaya pelarangan ini benar-benar bisa kuat untuk nilai yang pantas sendiri apa sih Pak? nilai yang nggak dianggap atau berbicara apa mungkin ada lagi kalau ada respon? kalau ada respon? ya, ada apa juga respon yang bergantung? ya, nanti saya akan komunikasi dengan teman-teman yang lebih murah ada kemungkinan saya dengan akan didampingi kuasa hukum untuk melakukan pembawa misalnya.. apabila tidak di respon total ada berapa laku Bang? nilai yang pantas berapa? nilai yang pantas nilai yang pantas yang benar-benar yang lega gitu nilai yang pantas itu menurut teman-teman juga ya nilai yang pantas itu sekitar 5% dari per kontan poter apa event? per kontan 2% itu, kan perpinkaan saya di hukum Tapi setelah saya diskusi dengan teman-teman, itu pisaran 5 persen ke atas. Mungkin 5-10 persen. Masih kan kalau penegasan 259,500 itu berarti dari kantong Stinky, bukan dari royalti beda? Bukan, bukan. Itu dari kebijakan BM. Kalau royalti beda? Beda. Makanya saya berharap sebetulnya kan bukan seperti itu. Yang saya maukan, yang membayar itu sebuah negara. Jadi Stinky nggak sama sekali nggak buahkan uang. Karena yang harus berkwajiban membayarkan, kebijakan negara itu. Bang, seandainya pihak Stinky pengen beli belakangnya secara utuh, itu gimana Pak? Gimana? Belakangnya pengen beli secara uang, artinya apa-apa mau dijual atau gimana Pak? Oh? Seandainya Pak, ini kan di beli aja lah. Gimana Pak? Gini-gini Pak? Enggak sih ya, saya tetap akan, saya akan tetap pegang untuk saya miliki. Karena kan mungkin ke depannya bisa untuk project berikutnya saya bisa, apa namanya, bisa saya produs dengan penerima lain atau pemil lain gitu. Jadi nggak akan saya lepas. Bang, ada berapa larang itu yang dilarang itu? Iya. Mungkinkah aja atau? Yang dilarang sebetulnya yang sering dibawain, boleh dibilang ini lagu-lagu wajib Stinky. Jangan tutup dirimu dan Mungkinkah. Karena hanya dua lagu ini sih yang benar-benar, apa namanya, khasnya Stinky. Jadi kalau dua lagu yang dibawain, memang agak aneh sih. Ya, itu juga saya berharap teman-teman Stinky juga mau mediasi supaya sama-sama enak lah. Dan ada uang-usia. Ya, kalau sudah-sudah kan udah berlalu itu. Jadi sejak tanggal 30 Desember itu ya mereka harus ada izin. Harus ada licen, buat saya. Ada tidak? Ada tidak? Ada ada. Uuuuup! Nah, ya, saya sudah naik. Ya, saya sudah naik. Ya, saya sudah. Oke. Udah? Belum? Belum? Bang, 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 bawa toh dulu bang. Nanti bang. Ini bang. Ini bang. Ini bang. Bang, komunikasi dengan bang Andrey. Baik bang. Komunikasi dengan Andrey memang, eh, udah lama ya. Udah lama sekali. Jadi memang udah boleh dibilang udah langsung. Karena di sisi lain juga, Kak Haji kan sibuk. Tapi sebelum kemarin di pelayanan, Apakah sudah coba colek Bang Andrey? Sudah. Sudah coba lihat via telepon atau? Sudah tahu seperti apa? Chat dan telepon. Sudah sudah coba, tapi sama sekali gak ada. Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Sudah kau bu COVID. Pardon? Sudah diletak kerjaan ragai. rigorous beg to criminals. Sudah25 karotah Ahh. SudahigAME amepikasi yang datang. Sudah.